Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Abdul Alhanan NIM 141711010 Jurusan Teknik Elektro Dari Universitas Komarudin Disini saya akan membuat simulasi Rancang bangun alat penindeksi Kebocoran gas dan api Dengan menggunakan sensor MP2 Pertama-tama kita buka Aplikasi Proteus terlebih dahulu Untuk komponen yang kita butuhkan adalah Arduino Selanjutnya LCD 20 4 Selanjutnya Lead Green Selanjutnya Lead Lead Logis Togel Lanjutnya Gas sensor Pakai MQ2 Kita kasih potensio Dan speaker Dan speaker Oke langsung kita rancang Untuk D7 Kita sambungkan ke Pin 8 Selanjutnya D6 Kita hubungkan ke Pin 9 D5 Kita hubungkan ke Pin 10 D4 D4 Kita hubungkan ke 11 Untuk 12 Kita hubungkan ke E 13 Kita hubungkan ke RS Untuk Rate ini Kita sambungkan ke Pin 6 Untuk Lead Grand Kita hubungkan ke Pin 5 Untuk Speaker Kita hubungkan ke Pin 4 Kita hubungkan ke Kita hubungkan ke Kita hubungkan Kita hubungkan Kita hubungkan ke Ground Selanjutnya Selanjutnya Potensio Potensio Taruh sini Untuk ini Kita hubungkan ke Vee Vee Kita kasih Power Vee Vee Tuh Ini Kita hubungkan ke R Vee 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 dan kita kasih ground untuk vss kita hubungkan sini selanjutnya logit toggle gas sensor dan out ini kita hubungkan ke pin 7 out kita hubungkan ke pin 7 dan ini kita hubungkan ke gas sensor kita kasih power kita sambungkan ke vcc dan ground disambungkan ke gnd dan ini selesai kita buka aplikasi di arduino wikir style ini pin-pin di lcd ini pin 8 ke pin 13 untuk gas di pin 7 red lead di pin 6 grid lead di pin 5 dan speaker di pin 4 untuk void stop ini menampilkan nama kepecoran gas dan menampilkan nama saya dan name saya untuk gas sebagai input grid lead sebagai output grid lead sebagai output speaker sebagai output yang terlihat sedangkan fit loop ketika hack berarti ada gas menyala lcd menampilkan ya grid lead nyala grid lead mati speaker nyala oke langsung kita compile dan menampilkan Oke, kita langsung Apply Jadi, ketika logisnya satu Berarti ada Input 1 Maka, lid Merah menyala Dan menampilkan gas kebocoran Ya Dan speaker Menyala Menyala Speakernya Oke Jika logisnya 0 Bentar Jika logisnya 0 Jadi, tidak ada gas dan menamikan DLCD Tidak Kemudian, lid hijau ini menandakan mendeteksi kebocoran gas Lid ini menandakan bahwa tidak ada meneteksi kebocoran gas Jadi, fungsi Mk2 gas sensor ini Umumnya meneteksi kebocoran gas Oke, langsung kita Coba Bagisnya satu Bocoran gas Iya Dan speaker Nyala Oke, demikian yang bisa saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih